Tiga terdakwa kasus korupsi pembangunan Jalan Simpang Lokpon Padanglamo, Tanjung Kabupaten Tebo tahun anggaran 2019, difonis dua tahun penjara. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejari Tebo akan segera ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo akan mengajukan banding terhadap tiga terdakwa kasus korupsi pembangunan Jalan Simpang Lokpon Padanglamo, Tanjung Kabupaten Tebo tahun anggaran 2019, yakni Ismail Ibrahim, Suwarto, dan Tetap Sinulingga. Ketiga terdakwa tersebut difonis dengan hukuman yang sama di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 24 November 2022. Dengan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Yandri Roni, Hakim Anggota Yovistian, dan Hakim Anggota Hyasinta Manalu. Jaksa Penuntut Umum Kejari Tebo, Wawan Kurniawan, memastikan akan melakukan banding atas putusan tersebut. Pasal yang berbeda serta hukuman yang dipotong setengah dari tuntutan menjadi alasan banding Jaksa Penuntut Umum. Ya, terhadap putusan penyelesaian ini berkaitan dengan perkara tidak pernah korupsi keselamatan terdakwa, semakin ketahui ketahui Jaksa Penuntut Umum Kejari Tebo, Wawan Kurniawan, dan Setengah Terdakwa, yang memang sangat berbeda dengan penerapan pasal yang didakwakan ataupun disampaikan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan pasal dua, dalam hal ini tentunya, kami selalu Jaksa Penuntut Umum akan melakukan banding atas tersebut. Sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa masing-masing dua tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah, subsidiar satu bulan penjara. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dengan hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah. Iqbal, Jik TV, melaporkan. Iqbal, Jik TV, melaporkan.